Kompas petang kembali, sodara, jelang persidangan peninjauan kembali, kasus Vina yang bakal digelar pekan depan, mantan terpidane kasus pembunuhan Vina dan Eki, Sakatatal, menjalani pemeriksaan psikologi di Bandung, Jawa Barat. Pemeriksaan psikologi Sakatatal berlangsung selama 12 jam, didampingi oleh lembaga perlindungan saksi dan korban. Dalam pemeriksaan Sakatatal juga menceritakan bagaimana proses penyidikan yang ia alami 8 tahun silam, terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Disuruh menggambar apa yang Sakatatal itu dijelaskan ini gambar apa, dan suruh menulis sama bercerita tentang kondisi Sakatatal waktu penangkapan, awal penangkapan, awal waktu di malam penjadian. Ada berapa pertanyaan tadi? Pertanyaan? Dia ingat enggak? Banyak enggak? Banyak enggak. Oh, pusing ya? Pusing, ibu. Pusing. Banyak banget itu. Ada berapa orang tadi? Dua atau berapa psikologi? Dua orang. Tadi di sana suasana psikologinya gimana terjangat tadi? Ngerasa seperti di marah hindak, gitu enggak ya, nyaman. Beda sama saat dilakukan pendidikan? Beda. Beda jauh apa? Beda jauh, ibu. Sementara kuasa hukum Sakatatal meminta polisi lalu lintas yang menangani penemuan jasad Vina dan Eki 2016 lalu untuk dihadirkan dalam peninjauan kembali 24 Juni mendatang. Kesaksian polisi lalu lintas yang menemukan Vina dan Eki pertama kali penting untuk mengklarifikasi kondisi kedua korban saat itu. Kuasa hukum optimistis PK yang diajukan Sakatatal bisa membuka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Itu sudah memukul satu kali. Kemudian di TKP kedua pembunuhan Eki. TKP ketiga katanya pembuangan mayat. Kenapa darah banyak di TKP ketiga? Harusnya kalau kita potong ayam, darahnya ayam itu di pemotongan pertama atau di tempat pembuangan? Harusnya di awal. Ini kita lihat bahwa mudah-mudahan bisa dihadirkan kembali saksi khususnya polisi lalu lintas yang diolah TKP pada saat pertama kejadian tersebut. Keluarga Vina masih meyakini ada dugaan pembunuhan berencana di kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dugaan pembunuhan berencana ini muncul dari temuan Ibtu Rudiana yang 8 tahun silam melihat adanya bukti percakapan di salah satu HP Vina maupun Eki. Namun keluarga Vina menanyakan bukti temuan pembunuhan berencana tersebut tidak pernah diperlihatan secara terbuka oleh ayah Eki Ibtu Rudiana selama proses penyelidikan berlangsung 8 tahun silam. Karena memang setelah lihat dari hasil visum dan juga pada saat itu kan pihak keluarga itu diwakili Pak Rudiana untuk mengurus kasus ini dan mengawal kasus ini. Dan juga Pak Rudiana pada saat itu juga bilang ke pihak Mbak Mariana menceritakan kembali kepada kita bahwa memang pada saat itu pada sidang pertama itu Pak Rudiana berserta tim bilang ke Mbak Mariana bahwa di salah satu waktu itu masih Blackberry kalau nggak salah ya. Di salah satu pesan itu memang ada rencana pembunuhan pada saat itu. Tapi tidak ditunjukkan isi chatnya hanya pemberitahuan saja. Sementara sebelumnya keluarga Vina juga mencurigai ada yang sudah membuka dan menghapus pesan di HP milik Vina selama proses penyelidikan kasus pembunuhan ini berlangsung. Saya buka itu HPnya itu kontak itu hanya ada kontak keluarga. Nggak ada kontak yang lain. Dan BBM pun saat itu kan adanya BBM ya. BBM itu cuma ada satu chattingan. Dan chattingannya juga hanya kayak chattingan baru dua harian. Jadi kalau chattingan juga sedikitnya kayak udah ada yang hapus juga gitu. Nomar kontak juga kayak udah ada yang hapus gitu kan. Nah terus di tangan saya itu sekitar dua hari apa tiga hari. Barulah diambil buat BB katanya buat orang bukti gitu kan. Dan sampai saat ini HP pun belum di tangan kami keluarga korban. Soal keterangan keluarga Vina ini, Ayah Al-Mahrum Eki Ibtu Rudiana belum memberikan komentar. Ibtu Rudiana sebelumnya juga mendapat sorotan karena sejumlah tudingan termasuk dugaan tindak kekerasan terhadap terpidana kasus Vina. Di tengah sorotan itu, Rudiana kini mendapat bantuan hukum dari PBH Perhaki. Organisasi ini menilai Rudiana perlu mendapat bantuan hukum sebagai pelapor dan orang tua korban. Terkait dengan laporan polisi terhadap Bapak Ibtu Rudiana, ya beliau tidak ada persoalan terhadap hal tersebut karena memang itu adalah hak hukum setiap warga masyarakat. Tentunya kita dari pusat bantuan hukum, perkumpulan penasihat dan konsultan hukum Indonesia, perhaki sepanjang itu dibutuhkan oleh Bapak Ibtu Rudiana akan kita berikan bantuan hukum yang terbaik kepada beliau, mengingat dengan pertimbangan beliau ini adalah sebagai ayah korban, di mana anaknya telah meninggal dunia dan beliau adalah statusnya juga sebagai pelapor. Ibtu Rudiana belum secara terbuka bicara soal sejumlah laporan yang diarahkan padanya. Kapolri Jenderal Nisjo Sigit Prabowo menginstrusikan akan mengevaluasi penyelidikan kasus VINA dengan menurunkan tiga divisi di Polri yaitu Propam, Baris Krim hingga Irwasum. Di liputan Kompas TV Irfan Setiawan, teman dekat kafi dan enam terpidana, menyangkal kesaksian kafi yang mengaku tidak kenal dekat dengan terpidana. Sebagai bukti, Irfan menunjukkan sejumlah foto kedekatan kafi dengan terpidana lain. Ada enam buah foto yang Irfan tunjukkan dengan lokasi yang berbeda-beda, seperti di Cerebon, Majelengka, Indramayu. Satu di antara foto yang mencolok adalah foto di mana kafi, Hadi, Jaya, Eko, dan Irfan foto bersama menggunakan kaos yang sama di tahun 2013. Mereka berfoto di salah satu objek wisata di Kabupaten Majelengka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.